Bersiap menghadapi kenormalan baru, sejumlah tempat wisata di Jakarta melakukan persiapan. Museum yang ada di tempat wisata Kota Tua berbenah mempersiapkan semua kebutuhan pembukaan agar sesuai dengan protokol kesehatan menghindari penyebaran COVID-19. Masa pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap 3 akan selesai pada 4 Juni mendatang. Hal ini membuat sejumlah tempat wisata yang ada di DKI Jakarta bersiap untuk membuka layanannya bagi masyarakat. Salah satunya tempat wisata di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Untuk menghadapi kenormalan baru di Jakarta, pengelola museum memasang 6 tempat cuci tangan, tanda antri di pintu masuk, serta penyemprotan disinfektan di seluruh area museum. Selain itu, setiap pengunjung yang hendak masuk juga diukur suhu tubuhnya. Diminta menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Kita menunggu, berakhirnya kan itu rencana kan tanggal 4. Kalau diperpanjang ya kita harus laksanakan. Kalaupun juga misalnya sudah landai dan sudah kondisi membaik dan ternyata dibuka, ya kita mempersiapkan. Makanya kami pun sekarang sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk menuju new normal ini. Hari ini kami sedang melatih petugas kami, baik itu security, cleaning service, kemudian terutama petugas tiket dan pemandu wisata, untuk agar mereka bisa melaksanakan pelayanan di masa new normal sesuai dengan protokol COVID-19. Guna menyukseskan kebijakan new normal di DKI Jakarta, seluruh masyarakat diminta disiplin dalam melaksanakan aturan pemerintah terkait COVID-19. Dari Jakarta, Eti Juhi Tasari, Faisal Reza, INews melaporkan.